Di video gue kali ini ya, gue mau ngasih tau lagi nih ya, gue mau flashback ke yang tahun lalu Yang dimana gue tahun lalu kan sempet dapet sugar glider hasil hibahan ya Maka sugar glider nya itu sudah memiliki anak per hari ini ya teman-teman ya Nih yang udah mulai besar, usianya kurang lebih udah 3 minggu nih teman-teman ya, kita coba cek ya Waktunya mengenal dunia hewan bersama Lutifar Sering Jangan lupa subscribe ya teman-teman, ingat subscribe Halo semuanya, hari ini gue mau kasih tau lagi ke kalian Hari ini bertempatan di tanggal 6 Maret 2024 Di video gue kali ini ya, gue mau ngasih tau lagi nih ya, gue mau flashback ke yang tahun lalu Yang dimana gue tahun lalu kan sempet dapet sugar glider hasil hibahan ya Beserta kandang-kandangnya, yang full set itu kalian masih inget kan ya Kalau kalian gak inget nih, gue tunjukin cuplikan videonya Nah itu tadi videonya ya teman-teman Bahwa setelah sugar glider itu di rumah gue sekitar kurang lebih 4 sampai 5 bulan Maka sugar glider nya itu sudah memiliki anak per hari ini ya teman-teman ya Karena kemarin sempet gue lihat anaknya itu sudah mulai keluar dari kantong induknya Dari tanggal 5 Maret 2024 ya Kita coba cek kondisi anaknya yang ada disini ya Let's go Kita coba ambil sugar glider nya teman-teman ya, kita coba cek kondisi ya seperti apa sekarang Nah ini teman-teman sudah mulai OOP ya Nih anaknya kurang lebih sama seperti indukannya Karena indukannya ini jenis klasik grey ya Jadi kemungkinan besar anaknya itu klasik grey juga Nih udah mulai keluar-keluar ya Jadi kita coba tunggu perkembangannya ya teman-teman ya Kita coba pantau terus perkembangannya ya Semoga anaknya bisa survive, oke Dan sambil kita kasih makan dulu nih Si sugar glider ya Ini makanannya dengan racikan vitamin ya teman-teman ya Agar sugar glider nya juga sehat Dan anaknya juga terpenuhi nutrisinya, vitaminnya ya Oke Tunggu video selengkapnya selanjutnya ya teman-teman Hari ini bertempatan di tanggal 12 Maret 2024 teman-teman ya Gue pengen nunjukin kondisi sugar glider ya Di hari ini yang udah berusia kurang lebih 6 hari ya Si Joy nya Kita coba cek kondisinya ya Sekarang juga Sampai jumpa 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 ini dia teman-teman kondisinya tuh masih jol si kecil yang ini jenis kelaminnya ntar coba kita jaga yang ini jantan teman-teman jantan tuh ya kan jantan usianya satu minggu ini juga ada lagi teman-teman ada dua ekor yang sebelah tanan ini yang barusan diambil kita coba cek kondisinya jenis kelaminnya apa betina ya tuh tina dan ada sepasang teman-teman tuh ada sepasang masih kecil banget tuh oh selamat menikmati Halo teman-teman, hari ini bertepatan di tanggal 30 Maret 2024 ya hari ini gue pengen cek kondisi sugar glider yang Joy yang jenis classic grey yang kemarin ya teman-teman ya perkembangannya seperti apa kita coba cek di sini ya teman-teman ya yo enak 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 ini anakannya ini udah mulai besar teman-teman ya ini yang dipegang nih ada dua ekor anakannya Coba kita cek satu persatu kita suruh keluar yang udah mulai besar usianya kurang lebih udah tiga minggu nih teman-teman ya kita coba cek ya teman-teman tuh usianya udah tiga minggu udah mulai besar udah mulai kebukaan lebak matanya kondisinya sehat terpantau bulunya juga sudah mulai lebat cuman belum terlalu ngembang ekor ya kita coba kasih makan ya teman-teman ya siapa tahu mau hehehe ini bubur ya teman-teman ya Hai ini bubur kita coba suapin ya hehehe masih belum mau teman-teman ini yang betina ya kita coba ambil yang jantan ya siapa tahu mau ini yang jantan ya tuh masih belum mau juga teman-teman masih kalau yang jantannya sedikit krebing ya daripada yang tina kita tunggu terus perkembangannya sampai satu minggu ke depan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati